Halo, good morning student. How are you today? I hope everybody is in a good health. Last meeting you have learned about asking questions for animals. Jadi minggu lalu sudah belajar tanya-jawab mengenai binatang. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang animals body part atau bagian-bagian tubuh dari binatang. Yang miss tulis di sini adalah beberapa bagian tubuh dari binatang. Nanti kalian bisa mencari yang lain ya. Yang pertama adalah whiskers. Whiskers ini adalah kumis pada kucing. Kemudian kucing, anjing atau klinci ya biasanya punya whiskers. Kemudian beak, beak adalah paruk. Yang punya paruk itu sejenis burung, kemudian ayam. Kemudian ears, kalian tahu ears adalah telinga. Kalau gajah telinganya berarti beak ears. Kemudian kalau horn, horn itu adalah tanduk. Tanduk pada kerbau, pada sapi, pada kambing ya. Kemudian kalau antlers, antlers itu juga tanduk. Tapi biasanya tanduk yang bercabang. Itu biasanya ada pada sejenis rusa. Kemudian tit adalah gigi, gigi biasa ya. Kemudian kalau feng, feng itu adalah gigi taring. Gigi taring. Ada biasanya pada harimau, pada singa, pada kucing ya. Kemudian kalau tas, tas itu adalah gading. Sebenarnya gading atau gigi taring yang lebih panjang. Biasanya ada pada singa laut. Kemudian gajah juga punya ya. Kalau gajah kalian bilang itu adalah gading. Atau kalau dalam bahasa lain disebutnya siung ya. Jadi tas ini dia lebih panjang daripada feng ya. Jadi menonjol sampai keluar mulut. Kemudian kalau wings adalah sayap. Kemudian feathers adalah bulu. Bulu pada burung atau ayam. Kemudian kuf. Kuf ini kuku pada binatang mamalia. Contohnya seperti pada sapi, pada kuda, pada kerbau, pada kambing ya. Kemudian scales, scales ini sisik bisa pada kadal ada. Kemudian pada ular, kemudian pada ikan. Kemudian shells adalah cangkang. Ya. Cangkang pada siput juga ada. Kemudian pada kura-kura ya. Kemudian trang adalah belalai. Belalai biasanya ada pada gajah. Kemudian claws. Claws adalah cakar. Ya. Cakar. Kemudian kita bisa menanyakan tentang bagian tubuh binatang dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama, what does bla 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 have? Jadi yang pertama ini menanyakan apa yang dipunyai oleh binatang tertentu. Contohnya, misalnya ini adalah gambar harimau. What does a tiger have? Apa yang dipunyai oleh harimau? It has feng. Dilihat tadi feng apa? Ya, di gitaring. Jadi harimau mempunyai taring. Kemudian pertanyaannya kedua itu untuk menanyakan, apakah sejenis binatang memiliki beberapa bagian tubuh seperti yang disebutkan? Kalau iya, nanti jawabannya adalah yes, it does. Tapi kalau tidak, jawabannya no, it doesn't. Contoh. Does it have horn? Jadi di sini tadi harimau ya. Does it have horn? Apakah harimau itu memiliki tanduk? Jawabannya no, it doesn't. Jadi karena harimau tidak punya tanduk, jadi kalian bilangnya no, it doesn't. Kemudian yang ketiga ini menanyakan berapa jumlah. How many titik-titik does titik-titik have? Itu menanyakan jumlah bagian tubuh yang dipunyai binatang tertentu. Contohnya, how many feng does a tiger have? Berapa taring yang dipunyai oleh harimau? It has four feng. Jadi dia memiliki empat taring ya. Nanti kalian bisa belajar sendiri, tanya jawab tentang bagian tubuh binatang. Yang selain disebutkan di sini, ada bagian tubuh binatang yang lain. Misalnya seperti legs adalah kaki. Kemudian tail. Tail itu adalah ekor. Kemudian ada ham. Ham itu adalah kunuk. Kalian bisa pelajari lagi di rumah ya. Oke, thank you for your attention. See you next time. Goodbye. Bye.